Oke semangat sore teman-teman semua, hari ini saya berada di Pura Lingsar teman-teman ya Tapi sebelum teman-teman nonton videonya teman-teman, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya Untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda TV Hari ini kita vlog teman-teman bagaimana situasi di dalam, bagaimana teman-teman bisa menyaksikan video lengkapnya tentang Pura Lingsar teman-teman Pura Lingsar ini teman-teman berdasarkan artikel yang saya baca teman-teman ya Pura Lingsar ini didirikan tahun 1759 Awalnya Pura Lingsar ini namanya Aik Mual teman-teman yang artinya air yang mengalir dan kemudian diubah menjadi Lingsar Ling berarti wahyu atau sabda teman-teman ya Dan sal berarti disini teman-teman artinya jelas ya Artinya kalau digabung adalah Lingsar adalah wahyu yang jelas Nah seperti itu teman-teman, bagaimana kelanjutan ceritanya teman-teman? Hari ini kita akan masuk dan kita akan review teman-teman tempat yang sangat luar biasa Kita juga ada kemali teman-teman disini Tapi untuk informasi semua yang jelas teman-teman kita akan menceritakan segala sesuatu yang ada di pulau ini teman-teman ya Tapi sekali lagi teman-teman jangan lupa subscribe dulu untuk videonya teman-teman Tapi saya akan memakai masker dulu teman-teman untuk lebih memberangi covid-19 juga ya kita masuk ya Oke ya kita teman-teman Di kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe warna merah Dan aktifkan loncengnya Hai teman-teman semua hari ini saya berada di Pura Lingsar Hari ini teman-teman saya akan menjelaskan teman-teman secara singkat bagaimana sih penamaan Pura Lingsar ini secaranya ya Oke kita mulai saja ya teman-teman ya Nama Pura Lingsar ini mulai muncul ketika orang Bali pertama kali datang ke Lombok Rombongan orang Bali tersebut berasal dari Karang Asem yang jumlahnya kurang lebih 80 orang Kedatangan mereka mendarat di pantai barat dekat Gunung Pengsong Lombok Barat dari Gunung Pengsong Rombongan Raja tersebut melanjutkan perjalanan ke perampuan lalu ke pakutan kemudian ke pegesangan Rombongan ini dipimpin oleh tiga orang yaitu dari pegesangan rombongan berjalan kaki tetapi belum menempukan tanda sesampai rombongan di daerah punikan seluruh anggota rombongan merasa haus dan lapar sehingga beristirahat untuk makan minum Setelah selesai makan tiba-tiba ada suara seperti letusan dan bergemuruh Kemudian mereka mencari asal suara tersebut yang ternyata adalah sebuah maka air yang baru meletus Lalu ada Wahyu mengatakan kalau sudah menguasai Lombok maka buatlah pura disini Kemudian luopan air itu diberi nama Aikmual yang artinya air yang mengalir selanjutnya nama Aikmual berubah menjadi Lingsar Lingsar berasal dari kata Ling yang artinya Wahyu atau Sabda dan Sar yang artinya Syah atau Jelas Jadi Lingsar artinya Wahyu yang jelas sedangkan sumber mata air yang terletak tidak jauh dari daerah tersebut dan diberi nama Aikmual atau Aikmual yang letaknya di sebelah timur Lingsar Pura Pemalik Lingsar juga pembangunannya dilakukan pada tahun 1759 Yaitu tahun berakhirnya kekuasaan Mataram yang pada waktu itu berpusat di Cakra Negara Pembangunan Pura Lingsar oleh Raja Ketut Karang Asem Singosari dimaksudkan untuk menyatukan secara batidnya masyarakat Sasak dengan masyarakat Bali Bagian bangunan bagi masyarakat Hindu dinamakan Gaduh yang artinya Pura Bagian bangunan bagi masyarakat Penganut Putetelu dinamakan Kemali yang artinya Keramat Gaduh dan Kemali ini boleh dipakai kapan saja menurut keperluan agamanya masing-masing Tetapi hanya sekali setahun harus diadakan upacara bersama yaitu Perang Topat Perang Topat adalah suatu kegiatan upacara dalam bentuk perang-perangan dan topat atau ketupat ya sebagai senjata yang dipakai dengan cara saling lempar dengan sama teman Perang Topat diadakan sebelum menanam padi tetapi setelah datangnya musim hujan Maksud dari acara ini adalah untuk mengembalikan hasil tanah berupa topat ya kepada asal atau lingsar ya Hasilnya tersebut akan menjadi rabu atau bubus lowong untuk bibit padi yang akan ditanam Yang utama menghadiri upacara tersebut adalah anggota subak jamatan lingsar dan narmada Perang Topat merupakan ungkapan sukacita atau terima kasih kepada sang pencipta Tiap tahun sebelum Perang Topat ada beberapa orang dari subak ini yang naik gunung rinjani Dengan membawa benda-benda yang terbuat dari emas berbentuk udang, gurami, nyale, dan kura-kura Benda-benda ini nantinya akan dibuang ke Danau Segara Anak dengan maksud untuk memohon kemakmuran Kompleks pura dan kemali insar merupakan kompleks taman yang besar dengan bangunan pura di dalamnya Bangunan pura tersendiri tidak begitu besar tetapi mempunyai beberapa keistimewaan Pura ini terdiri atas tiga kompleks yaitu yang pertama adalah kompleks pura lingsar atau pura gaduh Yang kedua adalah kompleks kemali Yang ketiga adalah kompleks persiraman Kompleks pura lingsar atau pura gaduh terletak di bagian atas sebelah utara menghadap ke barat Dan merupakan tempat ibadah umat Hindu Sedangkan kompleks kemali dan kompleks persiraman terletak di bagian bawah di sebelah selatan Juga terhadap juga menghadap ke barat tetapi letaknya sedikit ke utara mengarah kiblat Bangunan pura lingsar pura gaduh dan kemali dihubungkan dengan dua buah kori agung Di halaman luar becingah pura lingsar dan kemali terdapat tiga buah bangunan bali Dua buah bali jajar di halaman barat pura dan sebuah bali bundar Kedua bangunan bali jajar ini merupakan tempat kegiatan kesenia dan beristirahat bagi umat yang bersembahyang Berbentuk segi 4 panjang bertiang 6 sekenem ya Atapnya berbentuk limasan dan terbuat dari seng Lantai dari batu bata dengan ketinggian 0,66 meter Dari permukaan tanah panjang 10,71 meter dan lebar 5,25 meter Pura Gado Pura ini dikelilingi oleh tembok dari batu bata dengan tinggi 3,51 meter Tebal 85 cm dan diberi pintu utama di sebelah barat bagian tengah Tembok batu bata ini disebut pula kori agung Bagian dalam halaman pura, jeruan pura Terdapat bangunan-bangunan suci diantaranya adalah balai banten Kedua adalah penyusungan betar gunung agung Ketiga adalah penyusungan betar alit sakti di bukit Ada penyusungan betar ngerurah Penyusungan betar gunung rinjani Balai banten Balai istirahat Balai pawadaan Yang berfungsi sebagai tempat pendeta memimpin upacara Dan kita akan menuju ke kemali teman-teman ya Dimana kemali ini dikelilingi oleh tembok dari batu bata yang sekarang keadaannya Sudah dipugar ya tembok asalnya terbuat dari tanah Dan sekarang sudah tidak ada lagi Di sisi sebelah barat di beli pintu utama disebut kori agung Pemedal ya di sisi sebelah selatan Terdapat dua pintu untuk menuju ke kompleks pesiraman Bangunan-bangunan yang ada dalam kompleks kemali ini Adalah ya yang pertama adalah penyusungan betar gede lingsar Ya atau betar lingsir teman-teman ya Kedua ada arca garuda wisnu Tiga adalah balai sekepat Yang keempat adalah bangunan baru ya Yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi umat Hindu dan sasa yang bersembayangan ya Dan selanjutnya kita akan membahas teman-teman kompleks pesiraman ya Dimana kompleks pesiraman ini terbagi menjadi dua bagian Yaitu pesiraman laki-laki Pemandian untuk kaum laki-laki Dan pesiraman perempuan Pemandian untuk kaum wanita Sewaktu kerajaan Karangasem Lombok masih berkuasa Raja dan keluarganya mandi di kompleks pesiraman ini Sebelum melakukan persembayangan Kompleks ini dikelilingi oleh tembok dengan tinggi 2 meter Yang terbuat dari batu bata Dan di bagian sebelah baratnya terdapat sebuah pintu masuk Di dalam kompleks pesiraman ini terdapat beberapa bangunan Yaitu yang pertama adalah bangunan betar bagus balian Jumlahnya 5 buah di tempat pesiraman laki-laki Dan 4 buah di tempat pesiraman wanita Kedua kelompok bangunan ini letaknya agak di bawah Berbentuk 4 persegi panjang dengan Dinding dan lantai dari batu bata Pada bagian selatan bangunan ini Terdapat tangga naik Untuk menuju halaman puri Kedua ada pancuran Bangunan pancuran ada 2 buah Yaitu di sebelah timur dan barat Yang masing-masing bangunan tersebut dilengkapi dengan 9 buah pancuran yang sebelah timur untuk laki-laki Dan sebelah barat untuk perempuan Kedua pancuran tersebut Dimanfaatkan oleh setiap orang yang ingin membersihkan diri Sebelum melakukan persembayangan Pancuran loji Fungsinya adalah pada tempo dulu Digunakan sebagai tempat pemandian Anak agung dan istri dan permaisuri Jadi teman-teman Demikian sejarah singkat Tentang Pura Lingsar Kita akan lanjutkan cerita Ke destinasi wisata berikutnya Dan sebelumnya teman-teman Jangan lupa di akhir video Jangan lupa subscribe Dan tekan loncengnya Untuk bisa mendapatkan notifikasi Dan video-video terupdate Dari Karuna Honda Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Dari Karuna Honda Cutir Meneran Dari 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 Sun Dari selamat menikmati selamat menikmati